Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat Bapak Pengasuh Pondok Modern Al-Aqso Dr. Kiai Haji Mukhlis Aliuddin MAG Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Plus Al-Aqso Ustadz Oih Bayi Haki SPT MPD Yang terhormat Wakasek Kesiswaan SMP Plus Al-Aqso Bapak Gun Gunawan SOSI Ibu Bapak Wali Kelas Kelas 7 SMP Plus Al-Aqso Yang terhormat Ibu Bapak Wali Santri Kelas 7 Yang ada di rumahnya masing-masing Siswa-siswi peserta MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Tahun Pelajaran 2021-2022 Yang kami banggakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi robi Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua Sehingga kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi Meskipun dalam media online dalam acara MPLS 2021-2022 Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam melindungan Allah SWT Amin Salawat beserta salam Tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa nabiyana Muhammad Salallahu alaihi wassalam Semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhirat kelab Alhamdulillah pada kesempatan ini Saya akan membantu jalannya acara pada pagi hari ini Memasuki acara yang pertama Marilah kita buka acara pada pagi hari ini Dengan bersama membaca Al-Basmalah Acara selanjutnya Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan ditilawahkan oleh Ustadz Ari Mutawali SPD Kepada beliau disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Lillahi Selamat menikmati Selamat menikmati Lillahi 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 alam gaib ya virtual nanti MPLS yang sebenarnya nanti ketika kamu udah ada di pondok itu bukan MPLS kalau di pondok menanti Hai hutbatul ars ya santai santai aja hutbatul ars nanti di pesantren Hai anak-anakku sekalian saya pengen kamu semuanya menjadi Ismail generasi milenial yang perempuan menjadi Siti Maryam ya Hai oleh karena itu maka perlu butuh perjuangan hai 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 dan hari ini anak-anakku sekalian sudah dihadapkan dengan setan pengen tahu setan dalam bentuk lahir ya ya setan dalam bentuk lahir ya untuk anak-anakku sekalian sekarang adalah HP dan televisi Hai maka nanti di pondok HP itu akan dibunuh Hai televisi paling seminggu sekali adanya Hai kalau bisa anak-anakku sekalian dari sekarang mulai walaupun badannya di rumah tapi jiwanya juga sudah jadi jiwa santri ke mesjid ya mulai ke mesjid berjamaah subuhnya mulai bangun supaya terbiasa nantinya ya kalaupun tidak boleh udah aja masuk ngapa-apa Hai kan tidak ada larangan untuk anak kecil mah larangannya untuk anak dewasa ya Hai jadi tolong sabar dulu ya Insyaallah mudah-mudahan tidak meleset lagi awal Agustus anak-anakku diwajibkan masuk salam sama orang tua ya doain aja mudah-mudahan doa anak-anakku sekalian dan calon santri Al-Aqsa yang masih putih masih bersih masih suci dikabul oleh Allah ya Hai jujur Bapak stres gara-gara COVID-19 Insyaallah esok-esok kopinya kena kita bakar bersama-sama ya Hai anak-anakku sekalian MPLS ini akan memperkenalkan sekolah ya Hai selintas nanti pesantrennya akan diperkenalkan nanti pada waktunya Hai dari sekarang Hai dawamkan ya surat anas rekan-rekan anak-anakku harus sering membaca surat anas supaya nanti begitu masuk ke pondok setannya tidak terlalu hobi mengganggu ya coba barang-barang Ayo kita baca A'udzubillahiminasyaitonirrojim Coba barang-barang A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Aladi yuwaswisu Aladi yuwaswisu Aladi yuwaswisu Wah berlomba Fisudurinnas Minal jinnatiwanas Ikuti Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim Bismillahirrohim Ya Allah Ya Allah yang maha kuasa Hancurkan dan musnahkan COVID-19 Di negara yang kita cintai Indonesia Indonesia Balaslah ya Allah Ya Allah Orang yang merekayasanya Nah Jadi intinya anak-anakku sekalian Belum ke pesantren karena masih ada COVID-19 Mudah-mudahan ya Agustus nanti COVID-nya tidak ada Dan anak-anakku sekalian harus siap berjuang ya harus siap berjuang di pesantren Al-Aqsa nanti Meninggal Fisabilillah Siap Coba saya Bapak tanya lagi ya Anak-anakku siap jadi pejuang Siap Oke Pakai tangan katuhu Siap Siap Ya Tadi Bapak tanya Anak-anakku siap jadi pejuang Siap Siap meninggal di pesantren Al-Aqsa Siap 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 perjuangan perlu pengorbanan nanti kamu makan tidak enak tidur tidak enak segala rupa tidak enak siap mantul mantul baiklah sementara ini nanti kita pastikan ya di darat jangan di online Oke itu saja yang perlu Bapak sampaikan dengan ini MPLS tahun ajaran 2021-2022 Bapak buka dengan resmi dengan sama-sama membaca Al-Fatihah Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk menginjak acara selanjutnya Mari kita dengarkan sambutan selanjutnya dari Bapak Kepala Sekolah SMP plus Al-Aqsa Ustadz Oih bayi haki SPT MPD kepada beliau disilahkan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa mawala ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah puji syukur anak-anakku mari kita pajatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah wassukurillah pada kesempatan ini pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka dalam acara MPLS online ya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat serta kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semuanya orang tua kita saudara kita guru-guru kita diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala khususnya pada wabah pandemi yang sedang kita hadapi sekarang ini salawat serta salam mari kita limpa curahkan kepada Habibana wa Dabiyana Muhammad Alhamdulillah salallahu alaihi wassallam anak-anakku mohon maaf ya Pak Kiai tidak bisa bertemu bertetap muka sampai akhir pembukaan karena beliau sekarang juga sedang apa menghadiri acara MPLS yang di SMA baik anak-anakku yang Ustadz banggakan ada beberapa hal yang ingin Ustadz sampaikan pada acara pada sambutan kali ini yang pertama Ustadz ucapkan selamat kepada ananda semuanya kalian semua sudah menjadi keluarga besar SMP plus Al-Aqsa ahlan wasahlan wa marhaban Ustadz ucapkan selamat kalian menuju gerbang bersama orang-orang yang mulia di sana nanti bersama para pejuang syariat Islam bersama para pejuang ilmu bersama para pejuang agama Islam tentunya mudah-mudahan nanti kita semua dalam waktu yang dekat kita akan melaksanakan pembelajaran tetap muka mudah-mudahan rencana kita di bulan Agustus kita semua akan datang ke Al-Aqsa secara bertahap kemudian berikutnya jangan lupa anak-anakku sebelum kita ke pondok ya kuatkan dulu niat kita jangan sampai ada niat yang lain kecuali niatnya untuk apa niatnya untuk mencari ilmu ikhlas untuk mencari ilmu ada kabar kembira dari Allah SWT biasa Abdur Rasul yang berbunyi barang siapa yang meninti suatu jalan di jalan ilmu maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga oleh karena itu mari kita bersama-sama meniatkan atau menata niat kaitan nanti ketika kita masuk ke Al-Aqsa karena niat ini merupakan fondasi ketika fondasinya kuat apapun bangunannya bangunannya di atasnya Insya Allah akan kuat kemudian yang kedua anak-anakku yang ini usah sampaikan adalah usah mengucapkan selamat kepada anak-anak semua dari mulai tanggal 21 sampai tanggal 24 kita akan melaksanakan MPLS online ini semoga semua anak-anak semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat kemudian juga usah sampaikan bahwa pada kegiatan MPLS ini kita nanti akan menerima informasi pertama kaitan dengan masalah PC-misi kemudian akan menerima informasi kaitan dengan kurikulum pelajar apa saja misalnya nanti ya ketika nanti tanggal 23 tanggal 26 berarti ya kita sudah melaksanakan pembelajaran formal nanti nanti pelajaran apa saja yang harus dipersiapkan karena di pondok pesanan ini berbeda tentunya dengan materi ketika kalian dulu di SD ya kalau di SD kurang lebih ada berapa pelajaran ya dapat pelajaran kurang lebih tapi kalau di Al-Aqsa mata pelajarannya kurang lebih 20 mata pelajaran yang terdiri atas pelajaran umum dan juga pelajaran pesanren tapi insya Allah Ustadz yakin dan Ustadz percaya kalian semua bisa menghadapinya dengan baik baik anak-anakku pada kesempatan ini juga perlu Ustadz akan sampaikan ya kaitan dengan para wali kelas ya Ustadz akan mengenalkan kepada kalian semuanya supaya nanti kalian selama MPLS ketika ada suatu hal yang emang perlu ditanyakan silahkan kalian hubungi para wali kelasnya ya baik Ustadz akan perkenalkan masing-masing pertama dari Ustadz dulu ya Pak Kurikulum menghadir di sini Pak Kurikulum saya sendiri OI Bayi Haki MPD kebetulan Ustadz sudah 3 tahun diberikan amanah oleh Bapak Kiai ya untuk menjadi kepala sekolah dan kebetulan Ustadz juga mengajar matematika ya di kelas 9 kemudian berikutnya di samping kiri Ustadz tiasa dipokuskan dibesarkan itunya layarnya supaya saya bisa melihat Bapak Operator yang di samping kiri saya ini Bapak Dulhadi SPD beliau sebagai Wakasek Kurikulum SMP plus Alakso beliau juga mengajar mata pelajaran IPA untuk selanjutnya itu bibirnya merah kenapa ya kemudian selanjutnya di samping kanan saya ada Bapak Gun Gun Gundawan beliau sebagai Wakasek Kesiswaan yang Islam nanti akan banyak mana Pak Gun Gun nah ini Pak Gun Gun Pak Gun Gun SOS beliau sebagai Wakasek Kesiswaan dan juga sebagai Ketua Pelaksana Acara MPLS ini kemudian selanjutnya sebetulnya harus hadir juga Wakasek Kurikulum Pesantrian karena beliau sekarang sedang ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan saya lanjutkan saja ke Ibu Bapak Wali Kelas untuk Wali Kelas Kelas 7A sebentar ya usahat lihat dulu datanya supaya lengkap sebentar ya anak-anak ya mulai dari Wali Kelas Kelas 7A Nah ini dia Bisa di Zoom Bapak Operator Nah ini Usazah Nurmilah Emalia SPD Beliau sebagai Wali Kelas Kelas 7A Ya silahkan yang anak-anak yang kelas 7A nanti bisa menghubungi beliau ya Kemudian berikutnya Wali Kelas Kelas 7B Nah ini dia Ibu Anissa Puspasari SKOM I Ya ini Wali Kelas Kelas 7B Sudah jelas ya Oke Beliau juga mengajar pelajaran hadis ya Oh iya tadi Ibu Nurmilah Emalia juga Beliau Beliau mengajar Pelajaran Bahasa Inggris Ya nanti kita akan ketemu ya Ketika Pembelajaran formal Selanjutnya Wali Kelas Kelas 7C Yaitu Usazah Elsa P Brianti SPD Nah ini silahkan Ya anak-anak Kelas 7C Mengenal Wajah Ibu Elsa P Brianti SPD Beliau juga Mengajar Pelajaran IPA Ya di Kelas 7 Selanjutnya Ustazah Lailatul Fitriah SPD Ya silahkan Inilah wajah Ustazah Lutfiah Lailatul Fitriah SPD Ya Wali Kelas Kelas 7D Beliau juga Mengajar Di Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas 7 Selanjutnya Ke Samping Kiri Saya Ini Wali Kelas Kelas Putra Kebetulan Kalau di Al-Aqsa Kelas Putra Dan Putri Itu Terpisah Ini Wali Kelas Kelas 7F Yaitu Ustaz Muhammad Abdullah Azim S.A.G Nah dia Badannya Tinggi Besar Beliau Juga Mengajar Mata Pelajaran Tapsir Ya Untuk Ustaz Abdullah Azim S.A.G Selanjutnya Wali Kelas Kelas 7G Silahkan Anak-anak Kelas 7G Melihat Ayahnya Ustaz Hilmi Solahuddin Eshum Nah ini dia Beliau Juga Mengajar Di Mata Pelajaran Bahasa Inggris Di Kelas 7 Nanti Ketemu Di Pembelajaran Formal Nanti Untuk Selanjutnya Wali Kelas Kelas 7H Yaitu Ustaz Asep Nurdin MPD Nah ini Wajahnya Silahkan Diperjelas Bapak Asep Nurdin MPD Beliau Juga Mengajar Untuk Mata Pelajaran Matematika Di Kelas 7 Selanjutnya Wali Kelas Kelas 7I Ustaz Momo SHI Nah ini Wajahnya Silahkan Anak-anak Kelas 7I Untuk Mengenal Wajah Ustaz Momo SHI Beliau Juga Mengajar Untuk Mata Pelajaran IPS Selanjutnya Ustaz Ahmad Sapin Esos Kebetulan Beliau Sedang Ada Kegiatan Lain Sehingga Tidak Bisa Hadir Pada Acara Ini Tapi Insyaallah Nanti Beliau Sendiri Akan Melakukan Zoom Meeting Bersama Anak-anak Kelas 7J Itulah Para Ibu Dan Bapak Wali Kelas Yang Insyaallah Selama MPLS Empat Hari Kedepan Akan Selalu Mendampingi Kalian Semua Oleh Karena Itu Jangan Lupa Nanti Ketika MPLS Ketika Ada Masalah Dan Lain Lain Bisa Hubungi Beliau Beliau Ini Baik Itu Saja Anak-anakku Yang Bisa Usah Sampaikan Nanti Kita Akan Ketemu Di Perteman Berikutnya Kebetulan Setelah Ini Pada Acara Materi Nanti Saya Akan Menyampaikan Kaitan Dengan PC Kita Akan Berbicara Banyak Di Sana Ya Kaitan Dengan PC Misi Al-Aqsa Dan Juga Usah Pengen Sekali Ya Secara Random Akan Berkenalan Dengan Kalian Semua Oh Iya Di Zoom Meeting Sudah Hadir Ini Usah Sapin Ya Nah Ini Wali Kelas Kelas 7J Silahkan Anak Anak Kelas 7J Yang Ingin Melihat Wajah Asli Usah Sapin Silahkan Dada Usah Sapin Nah Lengkap Ya Pakainya Dengan Dasi Jas Dan Kopeah Ganteng Lah Pokok Nama Terima Kasih Usah Itu Saja Anak Anakku Yang Bisa Usah Sampaikan Sekali Lagi Sampai Ketemu Nanti Di Materi Berikutnya Sekitar Jam 9.30 Saya Juga Akan Bertap Muka Dengan Kalian Di Zoom Meeting Ini Dan Kita Akan Ber Berbincang Banyak Disana Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Kepala Sekolah Yang Telah Menyampaikan Sambut Tanya Sebelum Memasuki Acara Inti Untuk Acara Selanjutnya Ada Ice Breaking Atau Intermezzo Yang Berisi Tentang Quiz Dan Game Nanti Akan Dipadu Oleh Host Kita Ustadz Muhammad Abdullah Azim SAD Untuk Sementara Waktu Anak 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 Sekalian Kita Akan Mendengarkan Lagu Himne Of Pondoku Yang Akan Nantinya Wajib Untuk Dihafalkan Untuk Semuanya Mari Kita Dengarkan Lagu Himne Of Pondoku Dihafalkan Terima kasih. 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 Jadi anak-anakku, beliau adalah Bapak Kepala Sekolah kita, kemudian untuk anak-anakku silakan untuk menulis dan meresum apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah agar menjadi catatan untuk kita semua. Baiklah kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan. Terima kasih. 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 cek cek baik anakku mohon maaf ya sedikit ada kendala karena emang ada perubahan tempat yang tadinya di podium sekarang di bawah ya tapi tidak apa-apa baik anakku Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi an'amana binimatil iman wal islam wa nusalli wa nusalli ma'ala khairil anam sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du puji syukur mari kita pajatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini kita bisa bertetap muka walaupun secara virtual dalam agenda MPLS online yang dilaksanakan insya Allah ya mudah-mudahan sukses dari tanggal 21 hari ini sampai hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 ya kita mengawali tahun pembelajaran semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 dengan kegiatan MPLS salawat serta salam malik kita limpa curahkan kepada Habibana nama nabi yana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam baik anakku mohon maaf ya jika Ustadz fokusnya kadang-kadang ke kamera kadang-kadang lihat layout ya lihat slide ya biar pada kesempatan ini Ustadz terus serang aja kalau misalnya konsepnya seperti ini seperti berbicara sendiri ya jadi saya harus melihat layout dan kita akan coba dulu ya kita coba dulu mohon maaf Ustadz sekarang fokusnya ke slide ya agak miring ke atas Hai bisa dimunculkan Pak operator Oke baik silahkan semua videonya di on kan ya karena masih ada ada beberapa santri yang belum mengonkan Oh ya diantara yang belum mengonkan nanti saya akan bacakan ya namanya Hai Oke saya lihat nah ini masih banyak yang belum on nih ketika belum on berarti sama dengan tidak hadir ya ya Muhammad Pahari alam Naila Rahak Naila apa silahkan semua di on kan videonya ya Safira kelas 7e Ananda ya kaila Kaila 7d juga belum on hai 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 silahkan di on kan semuanya biar usat bisa dua arah ya berbincang dengan kalian semua nanti usah akan random Hai memanggil nama kalian untuk sedikit perkenalan ya Hai saudara Alaika Salsa Bila mana tulah 7c ini belum muncul namanya ya saudari Alaika kelas 7c saudara Bilkis Aulia 7a juga belum muncul belum on Muhammad Faisal Imran juga sama belum on Hai Ananda Reynaldi juga 7h belum on silahkan di on kan semuanya ya Ananda Munji Arif kelas 7j juga masih terkendala dengan sinyal kayaknya ya masih connecting Hai Oke baik anak-anakku sambil mengecek ya sambil mengecek gambar dan juga suara Ustadz eh apa akan Hai memanggil secara random dari kalian semua kita akan game dulu ya sambil mengecek gambar dan suara nanti kalau misalnya sebutkan namanya silakan di unmute ya di unmute kemudian kalian siap eh silakan apa berbicara nanti Hai atau resen boleh resen dulu ya kemudian menyebutkan nama ya karena game ini perlu dua arah perdua arah ya siap ya aturan mainnya seperti ini aturannya seperti ini misalnya usah nanti akan menyampaikan tema kamu nanti fokus dengan sebuah benda atau hewan atau tema yang lainnya fokusnya itu ke Hai huruf terakhir ya contoh misalnya temanya adalah enggak papa saya sudah izin tadi saya agak miring ke atas ya ingin melihat slide eh misal temanya itu tema hewan ya misalnya nanti saya panggil Oi bayi haki misalnya saya menyebutkan misalnya hewan yang ayam Hai nah ketika bilang ayam berarti akhirnya huruf ayam apa M nah kemudian Hai eh berikutnya saya harus mencari nama hewan yang awalnya M ya coba apa yang awalnya M apa hewan Hai apa coba monyet misalnya ya misalnya monyet nah ketika menyebutkan monyet langsung tujuh buku oleh kalian teman-teman kalian bebas siapa saja ya kan di slide muncul nama-namanya ya dengan kelasnya ya Nah misalnya diulang ya contoh lagi misalnya Oi bayi misalnya Oi bayi haki monyet Hai cari apa ayam langsung saya bilang monyet saya lempar Hai salwa tujuh C nah salwa tujuh C harus mencari nama hewan yang awalnya M monyet gitu ya ya kemudian salwa juga melempar ketika bilang monyet langsung kelempar ke temennya yang lain misalnya Siti Kusum ya kelas tujuh B misalnya cari yang awal hurufnya teh apa tuh yang rupiah tikus nah siap ya siap sambil mengecek suara dan gambar misalnya wapairus belum munculnya belum on ya silahkan nanti di apa di munculkan gambarnya ya sehingga terlihat ya Oke siap siap temanya mau apa mau hewan mau benda Hai mau nama negara ya 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 siap ya siap ya Oke nanti kamu kalian sambil menyebutkan nama sambil angkat tangan siap ya Oke yang pertama temanya adalah tema negara aja ya supaya lebih banyak ya negara tahu kan negara dari dunia apa jangan bilang Jawa Barat itu bukan negara Jawa Barat Maya Maluku hahaha Abbas Maluku bukan negara tapi nama kota siap ya oke sekarang temanya adalah tema negara ya yang pertama pertanyaan dari saya dulu Hai negara Iran saudari Raditya S7i Hai silahkan Raditya is Hai tadi yang menyebutkan Iran Hai tapi warnanya udara Nepal Nepal keren sebutin saat langsung tunjuk ke temen-temennya Hai di temen-temen Hai Muhammad Faiz 7G Oke Muhammad Faiz 7G 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 ya Hai mana Muhammad Faiz ada Muhammad Faiz angkat tangan 7G 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 Oh Muhammad Faiznya ada dua namanya ada Muhammad Faiz apa tuh ada Muhafais Al-Fahri ada Muhammad Faiz Muhafais aja ya Muhafais Muhafais Ah Muhammad Faiznya tidak ada mana angkat tangan Muhammad Faiz Oke Muhafais Muhammad Faiz ada Muhammad Faiz Oke Ustadz ulang lagi lah ya ulang lagi terkendala di Muhammad Faiz Oke Saya ulang kembali ya temanya negara negara Arab Saudi Hai Mangga Ananda Salma Zakiyah Salma Zakiyah Arab Saudi lanjutkan Hai Oke silakan Salma Zakiyah Arab Saudi Indonesia 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 oke silakan tunjuk temennya yang lain Ulima Fania Ekayanda kelas 7B silakan yang ditunjuk oleh Ulima Fania Ekayanda Ulima Fania Ekayanda Ulima Ulima Ya Ulima 7B mana Ulima 7B mana Ulimak ada Ulimak ternyata terkendala ya terkendala karena banyaknya sih 320 orang ya ada Ulimak mana tangannya mana tangannya Ulimak tujuh B mana Ulimak tujuh B silakan angkat tangannya Oh ini ada nih tujuh B silakan Ulimak silakan unmute suaranya Ulimak Ulimak sudah ada jawabannya Indonesia berarti harus mencari negara yang awalnya A itu aku ditanggil Amerika apa Amerika Asia Amerika Amerika itu ada Amerika Serikat Amerika Amerika Selatan kalau Amerika aja berarti menunjukkan benua itma benua Amerika maksudnya Amerika mana nih Amerika Selatan Oke saya acak yang lain saya acak yang lain satu lagi aja satu lagi aja yang kedua berarti gagal juga nih nggak bisa lanjut ya karena emang terlalu banyaknya slide di sini ya ada berapa slide ada enam slide ya karena luar biasa ada jumlahnya jumlah santriwan santriwati kelas tujuh ini sejumlah yang sudah hadir 297 orang ya berbeda ketika misalnya pertemuannya perkelas coba satu lagi aja satu lagi ya Oke silakan dimunculkan negara-negara Vietnam silakan saudara Riva Nafisa kelas tujuh C Riva Nafisa kelas tujuh C makau apa makau 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 ya oke sip silakan tunjuk yang lain ikan-tis alpina kelas tujuh C ya ampinat 107 malam silakan yang ditunjuk mana angka tangan Hai alpina kelas tujuh C Alpina tujuh C ya Alpina ya ya mana Alpina tujuh C mana angka tangan Makau berarti U ya Ada Ada tidak ada Ukraina Ukraina oke Satu lagi tunjuk siapa rendam Tunjuk siapa Ukraina Siapa Siapa tunjuk namanya Keila Keila Azmu Keila apa Oke baik anakku karena emang kondisinya kurang memungkinkan jadi acara game nya kurang berjalanan baik ya karena emang banyaknya peserta yang hadir Baik anak-anakku eh kita lanjutkan saja ke materi materi yang ingin usah sampaikan yaitu kaitan dengan PC SMP plus Al-Aqsa tapi sebelumnya Ustaz menyampaikan bahwa untuk pondok menteran Al-Aqsa ini berbeda dengan sekolah sebelumnya ya kalian saya yakin ada yang sekolah di TK kemudian juga sekolah di SD ya dan sekarang masuk ke SMP plus Al-Aqsa ini merupakan pengalaman yang baru karena ketika di SD atau di TK kalian sekolah sampai jam 12 kemudian sudah kembali pulang ke rumah sedangkan kalau di SMP plus Al-Aqsa karena merupakan sekolah berbasis pesantren nanti kalian belajar itu sampai pukul 12 dan setelah itu kembali ke asrama tentunya ini merupakan pengalaman yang baru buat kalian yang harus dihadapi tapi usah sarankan tenang saja kita siap untuk enjoy disana nanti ya karena terus serang dari sisi fasilitas akan berbeda ya di perdi pesanan itu apa tidak hanya mempelajari sebuah ilmu saja kemarin ketika kalian di SD ya di sekolah itu hanya fokus dengan pembelajaran pembelajaran mempelajari sebuah ilmu dan nantinya akan menjadi sebuah pengetahuan tapi kalau di pondok modern di pondok pesantren itu tidak hanya sebatas untuk mencari ilmu tapi lebih daripada itu adalah untuk mengajarkan kalian atau membina kalian atau menampak kalian dengan kesederhanaan kenapa dengan kesederhanaan karena kalau di pondok pondok itu ya tentunya akan berbeda pasitasnya ketika di rumah di rumah kalian tidur dengan nyaman ya di kamar sendirian kemudian kasurnya tebel gitu ya tapi ketika di pesantren nanti akan berubah ya kalian nanti tidurnya dengan banyak orang kemudian juga alasnya alas yang tipis ya malah beralaskan hanya tikar saja malah juga nanti kalau sudah terbiasa tidak beralaskan tikar apapun ya tapi sudah bisa menerimati itulah kesederhanaan apa tujuannya ya apa tujuannya kenapa harus dengan kesederhanaan seperti itu tidak menyamakan penghasilitas yang dipondok sama seperti di rumah ya karena nanti kalian akan dicetak menjadi anak-anak yang tangguh ketika kita biasa dengan sederhana kemudian kita nanti akan menjadi orang yang sesuai harapan kita menjadi orang kaya kita sudah enak begitu beda ketika misalnya kita kondisinya dari sekarang itu hidupnya enak gitu ya tapi nanti ke misalnya kalau sudah menjadi generasi masa depan kalau di awalnya enak terus ketika menghadapi kalau dalam hidup kan ada kadang-kadang di atas kadang-kadang di bawah nah ketika di bawah nanti kamu enggak akan siap sehingga nanti ya lulusan SMP plus Alakso nanti akan mendidik kalian menjadi anak-anak yang tangguh baik anakku Ustadz akan sampaikan silahkan ditulis disiapkan kertasnya pulpenya karena ini nanti akan menjadi sebuah tugas dari wali kelas yang nanti kalian akan apa kerjakan ya PC SMP plus Alakso usaha tidak akan menyampaikan misi karena panjang PC saja ya PC SMP plus Alakso adalah mewujudkan lulusan yang bertakwa berahlakul karima berprestasi dan mandiri coba ada yang tahu enggak tentunya kalian di SD memperoleh materi kaitan dengan takwa ya di pelajaran PAI ada yang tahu silahkan angkat tangan ya Oh diulangi siap saya akan ulangi ya siap siap usah dapat ulangi PC SMP plus Alakso siap semua siap mewujudkan lulusan yang bertakwa berahlakul karima berprestasi dan mandiri bertakwa apa tadi bertakwa berahlakul karima berprestasi dan mandiri sudah ditulis masih ada yang bertanya nggak apa-apa ya nggak apa-apa saya akan ulang kembali ulang 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 oke silakan oke semuanya semuanya diam dulu ya Oke saya akan mengulang PC SMP plus Alakso adalah mewujudkan lulusan yang bertakwa berahlakul karima berprestasi dan mandiri oke cukup ya tidak diulang kembali oke pertanyaannya siapa yang berani ada yang tahu enggak apa yang disebut dengan takwa silahkan angkat tangannya kemudian di unmute suaranya percaya ada yang tahu menjalankan perintah Allah oke Sayidah Adania kelas 7a silahkan apa yang dimaksud dengan takwa tercaya bagaimana Sayidah Adania oke ada yang saudara saya nggak apa-apa nih saudara atau Ananda Arya Suta kelas 7i silahkan apa yang dimaksud dengan takwa menjalankan menjalankan perintah yang baik menjalankan semua perintah baik kemudian menjauhi larangannya oke terima kasih ya saudara Arya Suta ya 7i bagaimana yang lain ada ya ada yang berbeda oke saudara Bayu dan menjelakan Bayu kelas 7 apa tadi Bayu bayu pahri mengabai pahri suaranya kurang jelas bisa diulang kembali dengan suara yang lebih keras silahkan apa yang dimaksud dengan takwa benar oke sama seperti yang tadi ya oke tidak apa-apa ya arti dasar dari takwa itu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangan larang-larangannya tentunya ini dari Allah subhanahu wa ta'ala baik ya kemudian nggak apa-apa nanti di al-akso akan diperdalam kembali apa artian dengan takwa ya tapi dari pemahaman kalian ya jadi SD itu juga sudah betul ya bahwa takwa itu adalah melakukan atau melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya ya oke indikator visinya apa ya di visi itu ada tokwa ya indikator visi ya ketika nanti kalian di al-akso nanti kalian akan dibiasakan ya sholat berjamaah kemudian juga baca Qur'an sholat dua dan 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 lain-lain itu kita akan membiasakan itu semua ya sehingga nanti kelak nanti kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa itu indikator visinya ya tentunya kalau larangan-larangan jelas ya laksan nanti ada larangan-larangan yang harus dihindari oleh kalian karena kalau misalnya kalian melaksanakan apa kalau melaksanakan larangan-larangan itu berarti kalian termasuk yang melanggar dan ada nanti sangsinya kemudian yang kedua akhlakul karimah visi yang kedua akhlakul karimah ada yang tahu enggak apa itu akhlakul karimah ahlak yang baik ahlak yang baik ya ahlak yang mulia oke baik ya Nah sekarang ada pertanyaan dari usaha siapa tahu ada yang bisa menjawab ada yang tahu enggak apa bedanya antara adab dan ahlak ada ahlak ada adab apa ada yang tahu apa bedanya adab dan ahlak apakah sama ada yang tahu bedanya adab masopan santun semadat bedanya oke tadi siapa tuh yang menjawab ada masopan santun siapa tadi oke Afgan surya praja 7i silahkan adab masopan santun iya keperbadian kepribadian baik oke jadi kalau ada pasopan santun kalau ahlak maka pribadian itu menurut api surya terima kasih yang lainnya oke oke baik kita batas saja ya karena waktu emang waktunya sedikit tidak banyak baik anak-anakku tadi ada yang sudah berani menjawab ya adab itu sopan santun kemudian ahlak itu adalah apa namanya tadi kepribadian baik usaha akan jelaskan bahwa ahlak mulia itu ya ahlakul karimah dengan adab itu sedikit berbeda kalau ahlakul karimah itu adalah ahlak yang mulia ahlak yang mulia yaitu nilai-nilai kemuliaan yang diperoleh dari hasil ibadah kalian kemudian ya ketika kalian terbiasa melaksanakan sholat dua sholat tahajud kemudian baca Qur'an nanti akan efeknya itu terhadap ahlak kita ahlakul karimah ya beda dengan adab kalau adab itu nilai kemuliaan yang diperoleh dari suatu proses pendidikan dan adab ini tidak hanya untuk orang Islam ya agama lain pun mengajarkan tentang adab di Jepang misalnya ada orang Jepang itu jauh ya lebih bagus daripada ada orang Indonesia ada yang pernah ke Jepang ada yang pernah ke Singapura ya budaya antri di sana itu luar biasa mau nyebrang jalan aja itu di sana harus antri ya kalau di kita kan untuk nyebrang tidak harus antri kita bisa seenaknya menyebrang apa jalan raya ya tapi kalau disana itu ada aturannya ya Nah untuk adab itu semua agama mengajarkan kaitan dengan masalah adab ya tapi kalau ahlakul karimah itu hanya ada di agama Islam ya di orang Jepang itu adabnya bagus tapi banyak orang yang bunuh diri ya banyak orang yang bunuh diri sana tapi kalau orang Islam karena memiliki ahlakul karimah tidak ada yang bunuh diri ya kecuali orang Islamnya yang tidak biasa melaksanakan amal soleh yang tadi ya oke jelas ya jadi kalau adab itu adalah ke nilai-nilai kemuliaan yang diperoleh dari sebuah proses pendidikan sedangkan ahlakul karimah adalah nilai kemuliaan yang diperoleh ketika kita melaksanakan atau membiasakan amal soleh ya paham ya Oke itu antara adab dan ahlakul karimah orang yang memiliki ahlakul karimah pasti beradab tapi orang-orang yang berada belum tentu memiliki ahlak yang mulia ya jelas ya Oke selanjutnya yaitu visi yang ketiga yaitu prestasi nah untuk al-akso walaupun basicnya pesantren kita tidak mau kalah dengan sekolah-sekolah umum apalagi dengan sekolah-sekolah yang basicnya eh non-muslim ya kita harus siap siar ya untuk pendok pesantren eh apa namanya tidak kalah dengan sekolah-sekolah umumnya lainnya Alhamdulillah al-akso untuk prestasi luar biasa termasuk di bidang ada kemik akademik kemarin ada santri kita ya kelasiga kemarin yang menembus untuk KSN meraih medali perunggu tingkat nasional kemudian juga untuk matematika untuk IPA ya di bidang olimpiade ya ada yang meraih perak ada meraih perunggu dan lain-lain kemudian juga di PAI kemarin di pentas PAI kita di level sumudang Kabupaten sumudang kita banyak memperoleh prestasi juara satu juara kedua dan lainnya ya dan usah yakin ada di antara kalian yang memiliki prestasi yang luar biasa Coba ada gak yang mau menunjukkan prestasinya apa Ayo jangan takut jangan malu siapa yang sudah punya prestasi ketika di SD atau di PK silakan Oke siapa silakan angkat tangannya yang mau mengemukakan prestasi Muhammad Aris 7f silakan Muhammad Muhammad Aris Oke tiga lemak Superbowl robotik juara tiga rumah Superbowl robotik robotik ya Iya oke sip ada lagi Muhammad Aris hanya di robot saja dan juara dua Hoki wali kota kap Oke keren sekali Muhammad Aris 7f ya nanti kalian nanti Muhammad Aris bisa masuk di grup robotik di Alakso ya selanjutnya ada ada lagi yang mau mengubahkan siapa yang punya prestasi ada Muhammad Husti mau mengubah mengubahkan Oh iya Pransko Maulana Oke silahkan Pransko Maulana apa prestasinya Pransko Maulana ya Pransko Maulana silakan untuk mengemukakan atau menyubahkan prestasinya tidak terdengar ya Tidak terdengar ya suaranya tidak bisa di unmute juara apa suaranya kurang terdengar ya juara satu futsal juara satu futsal tingkat tingkat apa Oke pokoknya Pransko Maulana berprestasi di bidang futsal ya oke ya usah tak senang sekali ya kalian memiliki berbagai macam atau beragam prestasi tentunya dengan kalian masing-masing ada yang di bidang robotik ada bidang matematika ada bidang futsal ya saya yakin banyak nanti di sesi ekstrakulikuler silakan kalian nanti eh tentunya ada sesi pemilihan ekstrakulikuler nanti ya dengan makasih keiswaan jangan sampai malu-malu ya silahkan kalian salurkan prestasi kalian atau hobi kalian ya selama di Alakso biar eh tidak jenuh ya nanti ketika sudah dipondok ya ya kemudian anak-anakku untuk prestasi ini di Alakso nanti kalian akan dipasilitasi dengan berbagai macam eh bidang ekstrakulikuler dari mulai ekstrakulikuler akademik maupun ekstrakulikuler non-akademik tadi ada yang menyebutkan jual robotik ya di Alakso Insya Allah ada robotik ya jelasnya nanti di sesi materi wakase kurikul wakase kesuaan ya kaitan dengan sekolah klir nanti eh silakan kalian menyimak apa saja cabang ekstrakulikuler di SMP plus Alakso kemudian selanjutnya yaitu visi yang keempat mandiri ya Allah itu merupakan miniatur kecil ya masyarakat kecil nanti kalian di Alakso akan saling mengenal ya belajar bermasyarakat kebetulan di Alakso ini santriwan satriwatinya berdatangan dari berbagai macam penjuru ya daerah yang paling banyak dari Bandung ya Kota Bandung dari Sumedang dari Tasik malah ada juga yang dari luar Jawa dan dari toli-toli ada ya ada yang paling jauh dari mana tuh katanya ada yang dari toli-toli toli-toli itu Sulawesi ya yang dari Sulawesi ya nanti kalian akan bermasyarakat di pondok modern Alakso baik itu saja anak-anakku yang bisa usah disampaikan kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung ajukan ya dua orang saja kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan ya ada yang menyampaikan pertanyaan silakan sudah cukup jelas ya materinya tadi PCS PCSMP plus Alakso itu adalah apa mewujudkan lulusan yang bertakwa berakhlakul karima berpresasi dan mandiri jangan lupa indikat terpisahnya ya contoh takwa indikat terpisahnya apa nanti kalian selamat di Alakso Oke dibiasakan sholat berjamaah baca Quran dan lain-lainnya Oke baik anak-anakku karena waktu sudah membaksa apa sudah habis pusat mohon maaf ya materinya kurang begitu maksimal ya karena pertemuannya secara virtual berbeda ketika kita bisa bertemu secara tetap muka ya Insya Allah nanti ada acara hut batul ars yang akan dilaksanakan pondok Nuna Alakso ketika kalian datang nanti ke pondok nanti ya acaranya lebih wah lebih besar ya kalau ini kan MPs hanya sekedar mengenalkan ketika kalian nanti pembelajaran minimal tahu pelajarannya apa SKU nya apa dan lain-lain ya sekali lagi usaha mohon maaf karena kondisinya seperti ini kurang maksimal sehingga penyampaian materi hukum kurang begitu maksimal itu saja yang bisa saya sampaikan khaturnuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Ayuh Bayhaki SPT MPD yang telah menyampaikan materinya materi yang disampaikan yaitu tentang pengenalan visi dan misi SMP plus Alakso inti dari materi tersebut adalah mewujudkan lulusan santriwan santriwati yang bertakwa berakhlakul karimah berprestasi dan mandiri mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan kita tahu dan selalu ingat apa visi dan misi SMP plus Alakso kita tercinta bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita bersama baiklah anak-anakku sekalian untuk acara selanjutnya yaitu quiz atau game yang akan dipandu oleh Ustadz Muhammad Abdullah Azim SAG kepada beliau disilahkan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 kustatanya sekali lagi suara usat kedengaran oke kelas 7a mana suaranya kelas 7b mana suaranya 7b B kelas 7c 7c ada maafin usat ya kalau usat melihat di layar karena antum melihat layarnya disitu ya ini pakai kameranya disini jadi usat fokusnya di kanan ya oke kelas 7c angkat tangan 7c kelas 7d ada hadir suaranya 7e mana 7e 7d oke langsung usat jama kelas suara dari efghij 123 hadir Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suara usat kedengaran oke usat perkenalkan diri dulu ya nama usat adalah Muhammad Abdullah Adim ya kalian kalau lupa kita sama nama usat astagfirullahaladzim tuh nama usat ada yang paling belakang itu yuk ya nama usat ada yang di barisan paling belakang Oke kali ini dengarkan semuanya semuanya mikrofon di on kan tapi enggak boleh ngomong ya cuma usat yang boleh ngomong di sini paham kelas 7f mana 7f angkat tangan Oh kelas usat itu 7f Oke pada kesempatan siang hari ini ya berdirinya Ustadz disini ya maklum ya suara usat seperti ini karena usat orang Jawa ya Jawanya Jawa Timur orang Ponorogo tapi asli Sumatro ya seperti itu ini bukan stand-up komedi tapi ini kuis dan game antum tahu game ya kalau ketika nge-game game nggak boleh serius kalau nge-game itu harus bercanda maka acara kita pada kali hari ini adalah WIB apa anak-anak WIB 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 apa WIB waktu Indonesia salah karena kita sekarang ini game ya maka kepanjangannya adalah waktu Indonesia bercanda nah kali ini kita akan bercanda bersama-sama waktu Indonesia bercanda ya maka nanti jawabannya semua soal-soal yang akan usat kasih setelah ini itu semuanya hanya candaan semata jangan serius-serius ya nanti baper oke paham tuh eh paham semuanya paham semuanya paham oke lihat di belakang usat ada apa TTS apa kepanjangan dari TTS salah teka teki silang kata siapa teka teki silang Oh teka teki sulit ya marilah dalam segmen kali ini kita akan masuk ke bagian teka teki sulit semuanya paham sekarang untuk teka teki yang pertama pasti usat akan memberikan kepada kalian kata kunci satu kalimat yang nomor satu mendatar silakan Ustadz nomor satu mendatar disitu ada kalimat belum ada ya sebentar sebentar tunggu dulu tunggu dulu oke kelihatan coba dibaca bareng-bareng apa kata kunci yang pertama kalem 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 bukan kalem ya bukan kalem yang jawab kalem awas ya yang jawab kalem usat tinggal pergi oke kalem kalem oke sekarang usat sudah memberikan kepada kalian soal nomor satu eh bukan soal kunci jawaban nomor satu tapi selanjutnya usat bakal pelit ya usat gak akan ngasih kalian jawaban-jawaban selanjutnya oke sekarang setelah nomor satu berarti kita berlanjut kepada nomor yang dua dua itu mendatar apa menurun anak-anak dua menurun oke sekarang usat tampilkan soal dua menurun cek cek suara usat dengar anak-anak jangan ikutin bahasa usat ya karena usat orang Jawa ya jadi kalian yang Sunda ya Sunda yang betawi ya betawi ya hanya saya sendiri yang di Jawa Timur di pondok ini ya Insya Allah oke ya sambil menunggu mari kita bersama membaca Al-Basmalah Bismillahirrohmanirrohim ya semoga dalam candaan kita sekitar setengah jam ke depan tidak ada yang baper ya setuju semuanya setuju semuanya oke sebentar soal 2 nomor 2 menurun cek 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 suara set masih jelas singkong ada yang orang Jawa Timur di sini ada orang mana orang mana oh orang Bengkulu oh iya sama Bengkulu itu di Jawa Timur betul apa salah eh betul apa salah Bengkulu di Jawa Timur oh yang jawab betul berarti SD nya nggak lulus ini yang jawab betul SD nya nggak lulus oke nah sekarang sudah nampak di sini ada soalnya soalnya nomor 2 menurun coba diingat-ingat soalnya Ustadz baca binatang apa yang mirip penyu ntar dulu ntar dulu belum disuruh jawab ya ya diingat-ingat soalnya ya sekarang kita lihat kolomnya kita lihat kolomnya ada berapa kolom kotak-kotaknya ada berapa coba dihitung bareng-bareng berapa berapa delat delapan oke sekarang tadi soalnya ya usah tulangi soalnya disitu ada delapan kotak menurun kotak keempat ada huruf A soalnya tadi adalah binatang apa yang mirip penyu kurang-kurang coba kalau ada yang jawab kurang-kurang kita lihat kolomnya pas apa enggak kita lihat kolomnya sekarang kurang-kurang kurang-kurang ya kalian jawabnya nggak boleh serius ya jawabnya nggak boleh serius harus bercanda ya oke coba eh bisa ditampilkan kurang-kurang yang mau yang angkat tangan angkat tangan kurang-kurang coba eh usah pengen tahu jawaban dari Ardo Aji Ardo Aji Bimantoro Ardo Aji Bimantoro kurang-kurang kurang-kurang salah coba Muhammad Husni kelas 7G Husni 7G silahkan jawabannya apa nak tak kurang tak kurang tak kurang Husni jawabannya apa Hai ini ha Usni diam saja ternyata Oke kita dengarkan jawaban dari Siti Kusumawardan 7B 7B apa jawabannya nak ha kurang-kurang kurang-kurang Masih salah Oke sekarang kita buka jawabannya Satu Dua Tiga Kita buka jawabannya adalah Baca semuanya Baca semuanya Apa bacaannya Coba Baca yang keras Satu, dua, tiga Tuh kan Iya kakaknya Binatai yang Mirip dengan penyu itu Adalah kakaknya Coba Yang mau protes Angkat tangan Coba Saziatani Ngomong, silahkan Yang protes silahkan Siti, tadi mana tadi Tadi mana Siti Kusuma Coba Siti Kusuma Angkat suaranya Coba silahkan dibuka protes Usat gak marah ya Usat gak marah Ini kita bercanda ya Gak marah Gak marah Apa Siti Gak kedengeran Gak marah Oh gak marah Gak marah Gak marah Gak marah Ini bercanda Bercanda Ayo Jangan takut ya Jangan takut Siti nih Gak menakutkan Gak gigit Coba Ada yang bisa Menyangkal Jawaban Ustadz Ada yang bisa Menyangkal Jawaban Ustadz Hei 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 Wuh Ada Gak ada yang sanggup Nah Jadi betul Berarti semuanya setuju Bahwasannya Binatang yang mirip dengan penyu adalah Kakaknya Kakaknya Gitu Ya Kalaupun soalnya usat ganti Binatang yang mirip dengan Kuda adalah Anaknya Anaknya Boleh Kakaknya Boleh Adiknya Juga mirip Kalau kakeknya Kira-kira mirip Enggak Oh Mirip Ya Kalau Kura-kura jantan Dengan betina Mirip Enggak Oke Ya sudah Ya daripada kita lama-lama Di soal yang satu ini Karena masih ada Tujuh soal lagi Ya Masih ada tujuh soal lagi Maka kita Langsung saja Lanjut ke soal berikutnya Soal berikutnya Adalah Nomor 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 tiga dulu Ya kita urut Ya Dari nomor satu Dua Habis dua apa anak-anak T Tiga Ya Oke Nomor tiga Kita buka soalnya Tiga mendatar apa menurun Mendatar Yuk Kita buka bareng-bareng Dalam hitungan ketiga Soal tiga mendatar Bentar 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 Sebentar ya Sebentar Biasa Kalau online Kayak gini Enggak seru Jadinya Ngelek Ngelek Woi Ustaz Bagel ini berdiri Tapi males Duduk Ustaz Pengen duduk Dari tadi Tapi males Jadi ya Ya gini soal nomor tiga mendatar sadyana damang sadyana damang alhamdulillah kelas tujuh F mana suaranya kok suaranya suaranya kok gede-gede ya suaranya gede-gede aduh emang anak-anak tujuh F ini kecil tapi gede oke selanjutnya oke ade antos ya di antos ada yang bertanya mungkin dari identitas Ustadz saat ini lumayan terkenal di ponorogo oh Ustadznya nggak kelihatan Ustadz kelihatan enggak nak eh 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 Ustadz kelihatan enggak nak kalau Ustadz nggak kelihatan di mata kalian tapi Ustadz selalu ada di hati kalian ya selalu dong ya kan Ustadz itu selalu mendoakan santri-santrinya doanya pakai apa doanya pakai Bismillah doanya dimana di masjid kapan setelah sholat oke masih kita tunggu ya coba ada yang dari Jawa Timur yang lain mungkin yang dari Jawa Timur ada Halo 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 Loha Lululu Oh nggak ada yang jawab ini Wah semuanya tidur ini masih pagi jangan ngantuk ya Oke kita tunggu dulu soalnya kita tunggu dulu soal selanjutnya tiga mendatar tunggu dulu ya nak tunggu dulu sabar dulu orang sabar disayang Ustadz hei jangan ada yang tidur yang tidur dicukur rambutnya sampai maut ya tahu maut itu apa maut itu nggak rapih lah nggak tahu bahasa Sundanya apa oke nomor tiga soalnya adalah kapal nelayan kapal nelayan kapal nelayan bisa tenggelam karena kena coba coba bentar bentar sebentar Ustadz mau lihat yang angkat tangan siapa aja ya kapal nelayan Ustadz ulangi Ustadz ulangi kapal nelayan bisa tenggelam karena kena karena kena apa oke gini aja gini aja kita lihat dulu kolom kotaknya ada berapa ada berapa ada berapa kiji dua tilu opat lima ada lima ya oke kolom kotaknya ada lima di nomor di kotak yang kedua ada tulisan A ada tulisan A kolom kotaknya ada lima oke pertanyaannya adalah dengarkan Ustadz ulangi pertanyaannya kapal nelayan bisa tenggelam karena kena jangan serius jangan serius Ustadz bercanda ya Ustadz bercanda oke sekarang Ustadz pengen lihat siapa saja anak-anak yang angkat tangan yang angkat tangan siapa aja ini bisa menjawab silahkan kapalnya kapal nelayan bisa tenggelam karena oke 7B manda ayu 7B mana manda ayu manda manda oke manda angkat suaranya manda manda da wadada manda ayu uh ayu pisang eh eh manda ayu nggak jadi jawab oke yang lain saja paruk 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 assalamualaikum paruk jawabannya apa kapal nelayan bisa tenggelam karena kena ah ombak nggak bisa ombak kan hurufnya yang kedua ah apa ah apa almira almira salsa diangkat suaranya Almira Almira Diangkat suaranya Diangkat suaranya Danau Masuk kapal tenggelap Karena danau Zyanka Nasya Coba Zyanka Oh Badai 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 betul apa salah Betul apa salah Salah sekali Bukan itu yang kami maksud Bukan itu yang kami maksud Oke langsung saja Daripada semuanya penasaran Langsung saja Ustaz kasih tahu Jawabannya Jawabannya adalah Kita buka dalam hitungan ketiga Satu Dua Tilu Razia Baca bareng-bareng Kena apa Razia Kalian tahu Razia Tahu Razia Kalian kalau naik motor Kejalanan Tidak bawa sim Tidak bawa helm Ada pak polisi Jadinya Dira Dira Razia Ustadz ini kenapa Kapal Kapal nelayan Bisa tenggelam Karena kena razia Ada yang tahu Sebabnya Ada yang tahu Sebabnya Ada polisi Ada polisi Polisi darat atau polisi laut Oke Jadi penjelasannya Seperti ini Kenapa usah jawab Karena razia Jadi Beberapa bulan yang lalu Atau tidak salah Satu tahun yang lalu Mungkin orang tua kalian tahu Jadi Banyak Kapal-kapal penjajah Dari negara Cina Dia berusaha Buat mencuri Hasil Apa Perikanan di Indonesia Tetapi Apa yang terjadi Mereka tenggelam Karena dibom Dan kena razia Oleh tentara Indonesia Semuanya Merdeka Ini Ini sudah tahu ya Alasannya Kenapa Jawabannya Kapal Itu Bisa tenggelam Karena kena razia Ya Tahu alasannya Kenapa Sudah ya Tadi sudah Sudah usah jelaskan Ya Beberapa Bulan Atau tahun yang lalu Itu ada penjajahan Ya Kapal-kapal itu Pengen mencuri Ikan-ikan kita Ikan lohan Ikan lele Ikan Ikan Gurame Ikan 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 paus Itu banyak Mau dicuri Sama Cina Kalian rela Atau tidak Tidak Maka hukuman Kapal Cina Harus ditenggelam Kan Yang nenggelamin Siapa Tentara Indonesia Caranya Diapain Ditembak Dibom Pakai nuklir Nah Gitu Caranya Maka Kapal nelayan Bisa tenggelam Ya Karena Kena Ra Iya Pinter Penyu Penyu Gimana penyu tadi Binatang yang paling mirip dengan penyu adalah Kakaknya Oke Semuanya setuju Oke Alhamdulillah Ya anak-anak Dengarkan ya Ini karena waktu ustaz terbatas Jadi Untuk sisa Teka-teki yang lain Teka-teki Candaan yang lain Kita lanjutkan besok Semuanya setuju 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 apa tidak Kalau tidak setuju Ustaz pergi Kalau setuju Ustaz pergi juga Pakai tangan Oke Oke Ustaz pamit Undur diri Dari hadapan Kalian semua Terima kasih Atas Candaan hari ini Ya Dan Candaan Kali ini Akan dilanjutkan Esok hari Bilahi Taufik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Alhamdulillah Anak-anakku sekalian Acara Kuis atau game Kita cukupkan Assalamualaikum Alhamdulillah Anak-anakku sekalian Untuk acara Kuis dan game Kita lanjutkan Di esok hari Jangan lupa Anak-anak Untuk Mengirimkan Resume Dan tugasnya Ke wali kelas Nanti wali kelas Akan share linknya Nanti jangan lupa Diisi Kemudian Untuk lagu Opondoku Jangan lupa Untuk dihafalkan Nanti ada tugas juga Yang harus di upload Sama kalian semuanya Ya Untuk perbuatan baik Juga nanti Akan di share Linknya Oleh wali kelas Jangan lupa Paling terlambat Nanti maghrib Ya tugasnya Oke Hadirin sekalian Sampailah kita Di ujung acara Untuk selanjutnya Acara penutup Terima kasih Kepada anak-anak Atas waktu Yang telah dikeluarkan Dan keikut sertaannya Di acara MPLS Online Kemudian Harus semangat Dan terus Mengikuti acara Untuk tiga hari ke depan Alhamdulillah Pada kesempatan Kali ini Saya undur diri Mohon maaf Atas segala kekurangan Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Kepada Terima kasih. 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 Terima kasih.